Polres Boalemo membenarkan anggota polisi terlibat penganiayaan tenaga kesehatan Puskesmas Paguyaman pada Rabu Malam, tanggal 17 April tahun 2024. AKP Darlis Sitinjak, Humas Polres Boalemo mengungkapkan bahwa anggota Polda Gorontalo itu bernama Dandi Rahmandu. Ia merupakan polisi berpangkat Brigadir Polisi 2 atau disingkat Bribda. Ini merupakan pangkat terbawah di kelas Bintara. Dari hasil penelusuran sementara di lokasi, kata Darlis bahwa kejadian itu memang benar terkait dengan wanita. Menurutnya, Dandi berpacaran dengan nakes spesialis bidan di Puskesmas Paguyaman. Kebetulan, sang bidan ini juga rekan kerja korban bernama Taufik Nur tersebut. Meski tidak membeberkan secara detil pemicu penganiayaan, namun kata Darlis bahwa ada motif cemburu. Menurut pelaporan sementara, kasus ini buntut dari seorang wanita yang diduga menjalin hubungan dengan salah satu nakes atau si Taufik Nur ini, ungkapnya kepada tribungorontalo.com, Kamis, tanggal 18 April tahun 2024. Darlis menambahkan, kejadian berlangsung pada pukul 18.10 Wita, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Tempat kejadian perkara tepatnya terjadi di gedung Puskesmas Lama yang kini difungsikan semagai tempat tinggal nakes dari luar daerah. Posisi Taufik saat itu sedang tidur di asrama Puskesman Lama Paguyaman dan terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh anggota kami tersebut, ucapnya. Namun bukan tanpa perlawanan, sebab menurut Darlis sang nakes pun ikut melawan gara-gara mendapat pukulan dari anggota polisi tersebut. Keduanya saling bertumbuk hingga keluar kamar. Di luar kamar sudah banyak orang yang menghakimi anggota kami karena dikira pencuri, selepasnya si anggota ini berteriak bahwa dia anggota, ucapnya. Darlis mengungkapkan juga, bahwa pihak Polres Boalemo sedang mengumpulkan saksi untuk penjelasan selengkapnya. Saat ini pihak Polres Boalemo sedang mendalami kasus ini, tegas dia. Saat ini terjadi aksi saling lapor antara nakes dan anggota polisi itu. Sebab, sama-sama mengalami luka, perlu diketahui bahwa selain pelaporan dari korban, pihak dari oknum pelaku polisi juga membuat laporan tentang pengeroyokan yang dilakukan warga, tandasnya. Terakhir, Darlis menjelaskan kondisi dari korban serta oknum polisi. Oknum pelaku sedang dirawat di rumah sakit tani dan nelayan Boalemo, karena juga babak belur, tutupnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!